PT Kereta Api Indonesia Daub Dua Bandung mengarahkan setidaknya 3.000 orang pasukan untuk mengamankan operasi Lebaran 2018. Hal tersebut terungkap dalam apel gelar pasukan untuk mempersiapkan angkutan Lebaran 2018 di halaman kantor Daub Dua Bandung, Jalan Stasiun Selatan, Selasa Pagi. Jelang Arus Mudik Lebaran, jajaran PT Kereta Api Daub Dua Bandung terus mematangkan persiapan angkutan Lebaran. Bukan hanya sarana dan prasarana, sumber daya manusia juga terus dipersiapkan. Salah satunya dengan menggelar apel gelar pasukan untuk persiapan angkutan Lebaran 2018. Apel yang langsung dipimpin Direktur STM PT Kereta Api Indonesia Ruli Adi ini diikuti seluruh pegawai KAI Daub Dua Bandung, TNI, Polri, dan Relawan. Dalam sambutannya, Ruli meminta agar semua pasukan yang bertanggung jawab pada pelaksanaan angkutan Lebaran bekerja untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada para penumpang. Selain itu, Ruli mengingatkan agar semua pasukan memberikan pelayanan terbaik, sehingga para penumpang mendapatkan kesan perjalanan mudik yang terbaik. Tiga ribuan untuk Daub Dua. Posko kita otomatis nyebar ya, artinya posko itu bukan berarti kita berhenti stay di suatu tempat, tidak. Tetapi justru posko itu adalah kita menyebar ke seluruh titik-titik keramean penumpang, agar kita semua bisa sama-sama berbagi kepada penumpang. Tetapi yang paling utama adalah keselamatan. PT KAI Daub Dua Bandung mengerahkan seluruh kekuatan untuk melaksanakan operasi angkutan Lebaran 2018. Setidaknya 3 ribu orang pasukan telah disiapkan untuk mengamankan operasi Lebaran 2018. Mereka merupakan unsur gabungan dari Polsuska, TNI, Polri, relawan dari komunitas, dan pegawai PT KAI.